Strategi praktis untuk misalnya Sobat Cuan kalau mau mulai nih Frugal Living gitu ya, karena sekarang mungkin lagi ngetrend gitu ya. Yang pertama kan udah pasti optimalin nih kantong-kantong yang ada di aplikasi bank. Zaman sekarang teknologi tuh udah canggih-canggih banget ya kan, jadi bank kalian juga udah bisa diakses dari handphone dan dimana aplikasinya ini banyak banget fitur-fitur seperti fitur pocket dan juga fitur kantong gitu ya bahasa lainnya. Nah optimalin tuh maksudnya gimana sih namanya Frugal Living, biasanya kan kita udah anggarin nih pengeluaran gak bisa semana-mana kita dapet uang berapa terus kita abisin aja gitu tiap bulan, kita tuh harus ada rencana nih rencana keuangannya seperti apa, berapa yang kita keluarin tiap bulan ya, berapa yang kita saving. Nah fungsi dari kantong-kantong ini adalah memisahkan pos-pos pengeluaran kita. Kalau misalnya repot, ih repot banget banyak kantong, mana yang harus buat bayar listrik dan lain-lain, gampang tinggal pisahin 4 kantong. Kan kita sebulan itu ada 4 minggu, jadi tinggal digabung aja misalnya seminggu itu pengeluaran kita maksimal berapa, katakanlah tiap minggu 1 juta. Ya udah bagi ke 4 kantong, masing-masing 1 juta. Jadi ibarat kalau udah deket-deket weekend nih, kalau kira-kira duitnya udah menipis kurang dari 1 juta berarti kita harus tahan-tahan diri gitu. Nanti minggu depannya masuk di kantong berikutnya, seperti itu. Yang kedua, hindari terlalu sering menggesek kartu kredit. Kenapa? Karena biasanya gak ketrekan sama kita. Kita suka lupa nih, kemarin abis beli apa, gesek kartu kredit. Sekarang tiba-tiba FOMO pengen beli sesuatu, gesek kartu kredit. Lupa tagihan yang kemarinnya masih ada. Kecuali, kamu mulai pakai kartu kredit, kecuali misalnya abis kamu gesek, kamu langsung bayar transaksinya. Jadi langsung ditransfer gitu ya, bayar. Lalu yang ketiga, perhatikan hal-hal kecil. Namanya juga hidup hemat. Iya kan? Kadang hal-hal kecil ini yang gak kepikiran sama kita. Contoh paling gampangnya tuh apa? Kayak di rumah, misalnya kita pulang kerja, pakai AC nih. AC kalau misalnya di kamar nyala terus selama kita di rumah. Padahal kita kegiatannya gak selalu di kamar. Kita makan lah di ruang tamu, kita nonton TV lah. Sayang kan, listriknya jadi mahal. Coba mulai sekarang diperhatiin sama sobat cuan yang mau mulai belajar frugal living. Untuk ACnya kalau lagi gak di kamar dimatiin. Terus juga air minum gitu ya. Misalnya kalau tadinya selalu beli gitu. Kalau berangkat ke kantor, coba deh bawa dari rumah. Kan lumayan loh, keluar air tuh 5 ribu-5 ribu aja berasa gitu. Terus paket internet. Ya kan? Kalau di kantornya udah ada wifi gak perlu kok kita pakai paket internet yang terlalu besar. Terus platform streaming. Sekarang rame banget kan? Ini saya merasa terserang di sini. Ada brand A, brand B. Soalnya film ini gak ada di sini, film ini gak ada di sini. Tapi ingat, biasanya kalau kita mau frugal living itu ada tujuannya kan. Tadi juga hasil survei juga pasti ada tujuannya gitu. Kalau kita mau mencapai tujuannya pasti harus ada yang dikorbanin. Gitu. Yang terakhir, gym. Ini biasanya yang paling sering. Padahal nge-gymnya mungkin sebulan sekali. Tapi jalan terus. Membership-nya. Bukan cuma gym aja ya, tapi olahraga-olahraga yang lainnya. Lalu yang keempat, udah pasti selesain hutang konsumtifnya. Terutama yang berbunga besar. Karena hutang konsumtif tuh biasanya yang kayak peleter. Terus juga pinjol. Itu bunganya tuh besar. Kalau misalnya gak cepat-cepat dilunasin. Nanti bisa menekan cash flow setiap bulannya. Oke. Yang kelima itu masak. Udah pasti ya. Masak kan. Biasanya apalagi satu keluarga itu lebih hemat dibanding harus beli. Di luar. Terus jangan sungkan nih. Atau jangan gengsi untuk membeli barang bekas atau sewa. Ini ada pengalaman sendiri ya. Aku tuh ketika punya anak pertama. Biasa kalau punya anak pertama kan FOMO. Pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Semua dibeli. Tapi jadi punya pengalaman nih. Ternyata pas anak kedua. Mana barang yang emang dipakainya cuma sebentar. Ya kenapa gak sewa aja sih. Ya kan. Cuma dipakai berapa bulan. Ya sama juga kayak barang yang kita pakai. Kalau kira-kira barangnya ini cuma dibutuhin berapa bulan. Atau gak sering dipakai. Kenapa enggak beli barang bekas yang berkualitas. Atau sewa aja. Betul. Gitu. Selanjutnya bisa hindari membeli barang yang justru menambah pengeluaran. Ini tadi udah sempet aku mention. Contoh kalau sekarang memang udah pakai mobil. Dengan pajaknya 3 juta ya gak apa-apa. Kalau penghasilannya naik gak perlu kalau langsung ganti. Dengan mobil yang pajaknya misalnya 10 juta per tahun. Oke. Selanjutnya adalah mencari alternatif apabila belanja di groceries. Gitu ya. Ini ibu-ibu ahlinya nih ya. Betul. Kalau tadi kita misalnya beli barang kayak sepatu ya. Kita lihat value produknya. Tapi kalau misalnya sabun cuci baju. Terus sabun pel gitu kan. Biasanya mirip-mirip aja ya. Jadi kita bisa manfaatin sih. Cari mana yang lagi diskon. Mana yang lagi promo. Atau mana yang bisa dapetin cashback gitu ya. Yang ke sembilan itu udah pasti kurangi konsumsi barang sekunder. Yang bukan prioritas. Ya contoh barang sekunder tuh macem-macem ya. Kayak tas. Tas itu kan sebenarnya kamu beli yang satu misalnya. Yang produknya bagus berkualitas. Ya udah satu bisa dipakai bertahun-tahun. Gak perlu banyak-banyak. Gitu kan. Gitu terus misalnya kurangin. Pergi-pergi nonton konsernya. Sesekali boleh. Ingat frugal living itu bukan berarti gak bisa nikmatin hidup loh. Tapi sesekali boleh. Yang terakhir ya udah cari alternatif hiburan yang lebih murah. Oke baik itu strateginya cukup clear ya. Sobat cuan kalau memang mau mulai lifestyle frugal living. Tapi kalau boleh aku simpulkan berarti frugal living itu kebalikannya sama lavish lifestyle ya. Kebalikannya banget gitu. Oke. Sekarang kita beralih nih ke pertanyaan sosial media Instagram at CNBC Indonesia. Sudah ada yang bertanya via Instagram dari akun at irahulu31. Dalam frugal living nih Kak Olive apakah kehidupan sosial untuk mendukung dunia kerja masih bisa tetap jalan apa enggak? Gimana sih caranya biar gak bablas? Sorry pertanyaannya dalam frugal living apakah kehidupan sosial untuk? Kehidupan sosial. Konteksnya mungkin untuk profesional juga begitu kan. Kira-kira apa sih ini garis-garis atau batas-batasnya supaya gak bablas? Karena ini kan sesuatu yang gak terukur gitu Kak Olive. Oke jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dalam berhubungan sosial ya tergantung sih kalau di dalam circle misalnya pekerjaan kamu. Ya kamu kan pasti perlu ya untuk misalnya menjaga networking keluar uang yang lebih untuk menjaga networking ini. Ya kalau kamu rasa dengan kamu mengeluarkan uang menjaga hubungan ini jadi bikin kamu produktif ke depannya kenapa enggak gitu. Tapi dibatasi juga jangan sampai kamu masuk ke circle yang justru tadinya kamu pengen hemat malah bikin tambah spending ya. Bedain circle-nya gitu. Ada circle yang memang oke gak apa-apa aku keluar uang untuk menjaga networking ini tapi uang ini bisa produktif. Balik lagi ke aku sama circle yang aku keluar uang tuh sebenarnya buat spending aja supaya bisa diterima di dalam kelompok ini. Oke baik. Berarti kalau bisa dibilang memang bukan cuma beli barang aja yang kita lihat value kembalinya ke kita. Tapi untuk membuat keputusan-keputusan untuk social life ini juga kita lihat apakah value-nya worth it nih balik ke kita. Lalu Kak Olive sebenarnya kalau tadi kita lihat sudah ada Warren Buffett yang menerapkan kemudian Katie Dalton. Enggak perlu ditanyalah kekayaannya berapa. Tapi untuk kita-kita nih yang memang sebenarnya perlu untuk menerapkan frugal living. Apa sih keuntungan jangka panjangnya? Kalau Pak Warren Buffett mah kayaknya memang udah financial freedom gitu kan. Kalau kita kan belum nih kira-kira apa keuntungan jangka panjangnya? Nah ini keuntungan jangka panjang seperti yang aku sampaikan di awal tadi. Biasanya ketika orang menerapkan frugal living itu pasti ada tujuan tertentu. Tujuannya entah dia mau membeli rumah, entah dia mau kestabilan keuangan, entah dia mau mencapai financial freedom. Nah makanya tujuannya itu biasanya bersifat jangka panjang. Keuntungan yang pertama udah pasti ya mencapai tujuan keuangan tadi. Keuangannya jadi lebih stabil. Terus bisa bebas hutang mencapai kebebasan finansial ya. Kebebasan finansial setiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi kalau menurutku dengan kita bisa bebas dari hutang aja itu udah termasuk kebebasan finansial. Lalu selanjutnya udah pasti memiliki habit keuangan yang baik. Karena kita udah jalanin nih bertahun-tahun. Ya kita lihat lah seperti misalnya Emma Watson. Karena dia udah jalanin bertahun-tahun sekarang dia udah kaya pun. Gaya hidup itu tetap nempel gitu. Nah yang selanjutnya adalah mudah diterapkan kepada keturunan. Kalau kita pengen punya anak yang juga punya gaya hidup hemat. Kita harus contohin dong. Mankisi, mangkiduh. Oke buat contoh ya untuk keturunan selanjutnya begitu. Ini pertanyaan yang mungkin relate nih buat banyak sobat cuan. Gimana cara menerapkan lifestyle frugal living buat sandwich generation? Oke jadi memang kalau sandwich generation ini ada tantangannya sendiri gitu ya. Mereka harus menanggung orang tua. Bahkan gak cuma orang tua loh. Ada yang sampai adik dan kakaknya juga. Nah tantangan ini ya memang kita bisa lawannya itu dengan bekerja lebih keras lagi. Mencari income tambahan tapi tetap menahan gaya hidup untuk ikutan naik. Jadi yang harus diberesin adalah masalahnya dulu. Masalahnya apa sandwich generation? Karena apa? Misalnya orang tuanya gak punya penghasilan. Oke cari income tambahan. Tapi income tambahannya ini jangan kita pakai sendiri. Tapi misalnya untuk modalin keluarga, buka usaha atau untuk nyekolahin adik. Pada akhirnya nanti ketika adiknya misalnya sekolahnya udah tinggi. Dan dia bisa kerja sendiri. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan juga membantu kita untuk misalnya menghidupi orang tua. Terima kasih telah menonton!